Imam Tanpa Bayangan Jilid 35 Siapa tahu pemuda itu tak kenal tingginya langit dan tebalnya bumi, ternyata ia menantang kembali untuk berdual. Jago pedang berdarah dingin bukanlah manusia suka diganggu, napsu membunuh seketika menyelimuti wajahnya, dengan suara ketus serunya. Cui saw pocu, ada petpatah kata aku ingin beritahukan kepadamu lebih dahulu kata-kata itu yakni, tidak naik ke atas puncak gunung, orang tak akan tahu tingginya gunung, tak masuk ke dalam samudera tak akan tahu dalamnya lautan. Hingga detik ini mungkin kau masih belum berjumpa dengan jago silat yang betul-betul lihai, suatu hari kau akan merasakan bagaimana rasanya seorang yang menderita kekalahan, waktu itu kau baru akan merasa betapa luasnya pelajaran ilmu pedang yang terdapat di kolong langit. Aku tak sudi mendengarkan nasihatmu itu, tukas Cui Kiambeng sambil putar pedangnya. Adiku, kau tak boleh berbuat demikian bentak Cui tiap-tiap dengan wajah berubah hebat. Cici kenapa kau begitu tak tahu diri, seru Cui Kiambeng sambil memberi hormat kepada kakaknya, berhadapan muka dengan seorang jago pedang macam dia, Hal ini merupakan satu kesempatan yang terbaik bagiku untuk menjajal ilmu silat keluarga kita, aku percaya di kolong langit tiada ilmu pedang lain yang mampu mengalahkan ilmu pedang keluarga kita. Perkataan dari pek, ksau hiap sedikit pun tidak salah, bentak Cui tiap-tiap dengan gusar, di luar gunung masih ada gunung, di luar manusia cerdik masih ada manusia cerdik, sekalipun keluarga kita mendapat julukan sebagai keluarga nomor wahid di kolong langit, Kita pun tak berani mengunggulkan ilmu silatnya sebagai nomor satu di seluruh dunia, karena banyak sekali terdapat jago-jago pedang pandai yang lebih suka mengasingkan diri daripada ikut memperebutkan nama kedudukan. Aku tak mau mendengarkan perkataanmu yang menggelikan telinga itu, seru Cui Kiambeng sambil tertawa dingin, Mencapai kedudukan yang tertinggi merupakan cita-cita dari setiap jago yang belajar ilmu pedang, Cici kau tak usah mencampuri urusanku lagi. Pedang pendeknya digetarkan keras-keras dan serunya kembali, manusia sipek. Mari kita tetapkan menang kalah kita di ujung. Senjata Pada saat itu hawa murninya yang sudah banyak hilang akibat pertarungan sengit yang barusan berlangsung telah pulih kembali seperti sedia kalah, Ia menghembuskan napas panjang-panjang lalu berteriak keras, pedang pendek dalam genggamannya bergerak membentuk satu gerakan busur yang berwarna kehijau-hijauan, Setelah berhenti sejenak di tengah udara laksana kilat segera menyusup ke depan. HMM Pet In Hui mendengus dingin tubuhnya loncat maju ke depan meloloskan diri dari serangan tersebut, Pedangnya digetarkan keras dan segera membabat masuk ke dalam lewat sisi kiri musuhnya. Cui Kiambeng putar pedangnya sambil maju ke depan, tiba-tiba langkahnya memanjang satu kali lipat dari keadaan biasa. Traaang, sepasang pedang segera saling bentur satu sama lain, menyebabkan percikan bunga api berhamburan ke seluruh udara, Suara pekikan nyaring menggeletar di udara dan lama sekali baru membuyar kembali. Rambut di atas kepala Cui Kiambeng berguguran ke atas lantai, Rambut yang kusut menutupi hampir seluruh wajahnya, Dengan sorot metu berapi api ia putar pedang pendeknya, Dengan buas dan bengis ditatapnya wajah lawan dengan pandangan tajam, Seakan-akan ia sedang menunggu suatu kesempatan baik untuk melancarkan serangan mautnya. Pet In Hoi dengan hambar angkat kepala memandang ujung pedang di angkasa, Terhadap sikap menyeringai Cui Kiambeng yang menyeramkan itu ia tidak memandang ataupun menggubris, Sikapnya tetap tenang seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apapun jua, Hanya saat ini wajahnya lebih keren dan sama sekali tidak dihiasi senyuman. HMM, suara tertawa seram meledak dari balik bibir Cui Kiambeng, Pedang pendeknya dengan membentuk sekilas cahaya keperak-perakan berkelebat menembusi angkasa dan meluncur ke Atas batok kepala jago pedang berdarah dingin. Pet In Hoi mendengus dingin, ia geser tubuhnya ke samping, Pedangnya dengan membentuk segumpal bayangan tajam yang amat menyilaukan metu meluncur keluar. Dua gulung cahaya putih segera saling bertemu satu sama lainnya di tengah udara. Tying. Demtingan nyaring bergema di udara kemudian semuanya pulih kembali dalam kesunyian, Begitu hening seolah-olah dunia telah kiamat. Ak-a-ah Cui Kiambeng memandang kutungan pedang pendek kesayangannya dengan pandangan kosong, Kemudian ia menjerit sekeras-kerasnya, bagaikan kalap ia meraung gusar. Aku hendak membunuh dirimu, aku hendak membinasakan dirimu. Sambil mencekal kutungan pedang pendeknya Cui Kiambeng menuding jago pedang berdarah dingin, Teriaknya dengan suara keras. Dia telah merusak pedang mestikaku, ia telah mengutungkan pedang mestika kesayanganku, Cici. Peristiwa ini merupakan suatu. Penghinaan bagi keluarga Cui Kita, pedang itu adalah hadiah dari ayah ketika aku berulang tahun 18 tahun. Dengan perasaan sakit hati karena pedangnya rusak, ia berseru kembali dengan suara gemetar. Cici, kau harus balaskan dendam bagiku, rampaskan pedang mestika penghancur seng suria itu untukku. Adiku, ilmu silatmu tak dapat menangkan orang, hawa murnimu tidak sesempurna tenaga dalam yang dimiliki peksau hiap. Maka pedangmu kutung dan rusak, ujar Cui tiap-tiap sambil menggelengkan kepalanya. Untung ayah kita memiliki pelbagai macam pedang mestika yang tak ternilai harganya, biarlah ayah menghadiahkan lagi sebilah pedang yang lain untukmu. Omong kosong bentak Cui Kiambeng setengah menjerit, pedang adalah rohku, senjata adalah metode dari seorang jago pedang, bila pedang itu lenyap berarti aku kehilangan jiwaku, aku tak akan kuat menahan pukulan batin yang demikian beratnya ini. A-a-a-i, suara hlaan napas panjang berkumandang dari balik pintu benteng, seorang kakek tua berjenggot hitam dengan pandangan dingin menatap sekejap wajah Pek Inhoi, kemudian sambil berpaling ke arah Cui Kiambeng ujarnya. Kiambeng, apa yang diucapkan cicimu sedikit pun tidak salah, ilmu silatmu masih terlalu cetek, seandainya kau tidak lalai berlatih ilmu silatmu dengan tekun dan rajin tidak mungkin kau akan mengalami akhir seperti yang kau alami pada saat ini. Paman Sam Shok seru Cui Kiambeng dengan suara sedih. Sementara Lu Kiat yang menyaksikan kemunculan orang itu, hatinya segera terkesiap, ia tidak menyangka jago kalangan hekto yang pernah tersohor namanya pada 20 berselang, Kong Sun Kie dapat dijumpainya di tempat itu, pelebagai ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya namun untuk sesaat ia tak tahu apa yang mesti dilakukan. Kong Sun Kie sudah banyak tahun lenyap dari dunia persilatan, sebagian besar jago bulim mengira ia sudah mati, sungguh tak nyana jago kosan itu ternyata bersembunyi di dalam benteng Kiam P.O. Dengan suara lantang Lu Kiat segera menyapa. HMM, HMM, tak nyana benteng Kiam P.O. kami telah kedatangan dua orang sahabat karib yang begini kosan, kunjungan ini sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami, kata Kong Sun Kie dengan suara dingin, ia segera membentak keras. Terima tamu. Bersamaan dengan meledaknya suara bentakan dari Kong Sun Kie, dari balik pintu benteng yang mengerikan itu dengan cepat bermunculan sebaris pria berbaju hitam, pria itu membawa tambur dan alat tetabuhan lainnya yang beraneka ragam, sambil munculkan diri, alat-alat bunyian itu dipukul bertalu-talu hingga suasana seketika berubah jadi gaduh dan ramai sekali. Pert In Hwi serta Lu Kiat yang menjumpai kejadian ini jadi melengak, mereka tak tahu dengan permainan setan apakah pihak benteng Kiam P.O. menyambut kedatangan tamu terhormatnya. Lu Kiat segera berbisik kepada Cui Tiap Tiap yang berada di sisinya. Apa yang sedang mereka lakukan? Rupanya Cui Tiap Tiap sangat takut ucapannya itu sampai didengar orang lain, setelah melirik sekejap ke arah Cui Qiam Beng serta Kong Sun Kieh, dengan suara lirih ia menjawab, Benteng Kiam P.O. kami paling menghormati jiwa ksatria para jago yang berani menyerbu ke dalam benteng, berhubung setiap orang yang berani masuk ke dalam benteng berarti kematian bagi dirinya, maka terhadap keberanian setiap orang yang berani datang ke maribaik itu jago dari kalangan Hek Chu maupun P.Ek Tu sudah sepantasnya untuk disambut Dengan segala macam alat tetabuhan, di samping sebagai tanda hormat Di samping itu dengan bunyi-bunyian tersebut mereka memberi kabar pula kepada ayahku yang berarti ada orang Datang, mereka peringatkan setiap pos penjagaan untuk siap-siap menghadang kedatangan musuh tangguh Serta tidak memperkenankan melepaskan orang itu keluar dari benteng dalam keadaan hidup HMM, sungguh besar amat lagak benteng kalian, seru lukiat sambil tertawa hambar Dalam pada itu seorang pria kekar berbaju merah dengan menceka golok terhunus telah maju ke depan Sesudah memberi hormat kepada Kongsun Kie ujarnya Kongsun Sian Seng, terhadap mereka berdua apa yang kita pergunakan? Permadani merah, jawab Kongsun Kie tanpa berpikir lagi Cui tiap-tiap yang mendengar ucapan itu sikapnya segera nampak aneh sekali, bisiknya dengan suara lirih Rupanya pengurus benteng kami memandang serius atas kehadiran kalian berdua Ternyata ia sudah perintahkan untuk menggunakan permadani merah yang jarang sekali dipergunakan itu untuk menyambut kedatangan kalian Dari permadani yang digelar di atas tanah kita bisa menilai tingkatan ilmu yang dimiliki Seng Tetamu Di samping itu memberi peringatan pula kepada seluruh anggota benteng bahwa orang yang datang memiliki ilmu silat amat lihai Permadani merah berarti suatu tingkatan yang paling tinggi, mereka diperingatkan untuk menghadapi secara hati-hati Sementara itu dengan cepatnya keempat orang pria tadi sudah mengatur permadani merah di atas pintu masuk benteng Kongsun Kie segera mempersilahkan kedua orang tamunya untuk masuk ke dalam benteng, katanya Silahkan kalian berdua masuk ke dalam benteng kami Semua anggota benteng Kiampeo dengan senang hati menyambut kedatangan kalian berdua Peraturan dari benteng kalian terlalu banyak, aku tidak berani untuk mohon banyak petunjuk Sereu Lukyat dingin Kongsun Kie mendengus dingin Ia berjalan lebih dahulu menuju ke dalam benteng sedang Pek Inhui serta Lukyat menyusul dari belakang Sementara Cui Kiam Beng serta Cui Tiap-Tiap mengiringi dari samping kiri dan kanan Berjalan di atas siasan permadani merah menuju ke arah sebuah bangunan besar Dalam benteng terdapat sebuah tanah lapang yang luas sekali Sekeliling tanah lapang itu berdiri berpuluh-puluh buah bangunan rumah Beberapa orang itu dengan mulut membungkam maju terus ke depan dan naik ke atas undakan batu Teraaang Tiba-tiba dari balik ruangan besar itu berkumandang datang suara benturan besi yang AMT berat Kongsun Kie segera menghentikan langkah kakinya dan angkat kepala Seorang nenek tua berwajah merah dengan rambut telah beruban Semua tahu-tahu sudah merintangi jalan masuk mereka dengan toya besi yang amat besar menyelang di tengah jalan Melihat perbuatan orang, Kongsun Kie nampak agak tertegun, dengan cepat ia menegur Soat Hoan Yonio, apa yang hendak kau lakukan? Dan kau sendiri mau apa? Soat Hoan Yonio balik bertanya dengan suara dingin Rupanya Kongsun Kie sangat kenal dengan tabiat aneh nenek tua tersebut, sambil tertawa terpaksa jawabnya Aku mendapat tugas untuk menyambut kedatangan dua orang sahabat yang hendak masuk ke dalam benteng Soat Hoan Yonio mendengus dingin HMM Aku ingin sekali menyaksikan manusia macam apakah yang begitu berani tak pandang sebelah metu terhadap si Yau Po Ocu kita Apakah dia tidak tahu kalau si Yau Po Ocu adalah putra angkat dari aku si nenek tua? Kiranya Cui Kiambeng adalah putra angkat Soat Hoan Yonio, juga merupakan muridnya Ketika terjadi bentrokan kekerasan antara Cui Kiambeng dengan jago pedang berdarah dingin perkin hui Sewaktu ada di luar benteng tadi, segera ada orang lari melaporkan kejadian ini kepada Seng Nenek Tua yang amat membelai putra angkatnya ini Ketika mendengar putra angkatnya menderita kekalahan total, nenek tua ini jadi naik pitam Ia segera minta persetujuan dari Seng Po Ocu untuk memberi pelajaran lebih dahulu kepada Pak Inhui sebelum berjumpa dengan dirinya Sementara itu Cui Kiambeng telah memburu maju ke depan sambil berseru keras Ibu angkat Kiambeng, beritahu ibu angkatmu, anak jadah mana yang telah menganiaya dirimu Soat Hoan Yonio dengan suara dingin dan ketus Jago pedang berdarah dingin Pak Inhui sama sekali tidak menyangka nenek tua berwajah dingin dan berbicara ketus itu punya mulut usil yang kotor Tanpa ikatan dendam ataupun permusuhan begitu buka mulut dirinya lantas dimaki sebagai anak jadah Sambil tertawa dingin tubuhnya segera melangkah maju ke depan, makinya dengan suara sinis Huh! Kau ini manusia macam apa? Berani benar memaki orang dengan kata yang tidak senonoh Soat Hoan Yonio berpaling dan melirik sekejap ke arah si anak muda itu, kemudian kepada Cui Kiambeng tanyanya Kiambeng, apakah anak jadah ini yang menganiaya dirimu sedikit pun tidak salah, dia adalah jago pedang berdarah dingin Pet Inhui Jago pedang berdarah dingin Soat Hoan Yonio tertawa mengejek dengan suara yang amat sinis Huh! Jago pedang berdarah dingin itu manusia macam apa aku Si nenek tua sudah hidup berpuluh-puluh tahun lamanya di kolong langit Belum pernah ada orang yang berani berlagak congkak semacam anak jadah ini Oh! Jadi kau ingin lihat? Mungkin aku tak akan membuat kau jadi kecewa, seru Pet Inhui dengan gusarnya Dengan penuh kemarahan Soat Hoan Yonio mengetukkan Toya besinya keras-keras ke atas lantai, serunya Cuu! Bajingan cilik kau betul-betul seorang manusia yang tak tahu adat Kongsun kie yang selama ini berada di sisinya tidak tahu kalau nenek tua yang tak kenal aturan ini sudah minta izin lebih dahulu dari poocu mereka Menyaksikan tingkah polahnya kian lama kian bertambah kasar dan tidak memakai aturan Hatinya jadi sangat gelisah, buru-buru serunya Nyo-nyo! Harap kau mengundurkan diri dari sini Setelah bertemu dengan poocu nanti, belum terlambat bukan bila kau hendak bikin perhitungan dengan jago pedang berdarah dingin Tidak bisa jadi, tukas Soat Hoan Yonio sambil mendengus dingin Urusan pribadi dari aku si nenek tua lebih baik kau tak usah ikut campuri Air muka Kongsun kie berubah hebat Kau, serunya! Kenapa? Kalau tidak terima laporkan saja peristiwa ini kepada poocu teriak Soat Hoan Yonio sambil melototkan sepasang matanya bulat-bulat Setelah nenek tua ini mengumbar nafsu amarahnya, kepada siapapun ia tidak memberi muka Kendati kedudukan Kongsun kie dalam benteng kiampeo tidak rendah namun ia pun tak mampu mengusik kebiasaan dari nenek tua ini Terpaksa sambil tertawa getiria gelengkan kepalanya berulang kali dan mengundurkan diri dari tempat itu Soat Hoan Yonio tertawa seram, serunya kemudian Kiambeng Beri hadiah dua gablokan keras untuk bajingan cilik Itu Cui Kiambeng tertegun Ia tidak menyangka kalau ibu angkatnya bakal mengusulkan ide tersebut kepadanya Tetapi pemuda itu mengerti akan kekuatan diri sendiri Ia sadar bahwa kepandaian silat yang dimiliki masih terpaut jauh kalau dibandingkan dengan lawannya Jangan dibilang suruh ia menampar wajah lawannya Sekalipun suruh menyerang secara jitu pun belum tentu ia mampu Setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya Ia lantas berseru Ibu angkat Kenapa? Aku toh berada di sini? Apa yang mesti kau takuti lagi bentak Soat Hoan Yonio sambil melototkan matanya bulat-bulat Kalau bajingan cilik itu berani turun tangan membalas Maka aku si nenek tua segera akan menghancur lumatkan tubuhnya jadi bola daging HMM Bila aku tak mampu kasih pelajaran yang setimpal kepadanya Aku bukanlah Soat Hoan Yonio Jago pedang berdarah dingin Pek In Hoi yang disindir dan diejek terus-menerus oleh lawannya Lama-kelamaan tak kuat menahan diri lagi Meskipun ia tidak ingin turun tangan di dalam keadaan seperti ini Tetapi keadaan memaksa dirinya tak dapat berpeluk tangan belaka Sambil bergerak maju beberapa langkah ke depan Serunya dengan suara penuh kemarahan Nenek Sialan, sebetulnya apa yang kau kehendaki? Selama hidup Soat Hoan Yonio paling benci kalau ada orang memaki dirinya sebagai seorang nenek Sialan Mendengar Pek In Hui memaki dirinya dengan kata-kata yang tak tahu sopan Ia jadi naik pitam, sekujur badannya gemetar keras karena menahan rasa gusar yang meluap-luap Sambil memutar toya besinya ke tengah udara ia berteriak keras Titik 2 Bajingan Cilik, siapa yang kau sebut sebagai nenek Sialan? Siapa lagi kalau bukan kau? Di sini tak ada nenek lain kecuali kau seorang nenek Sialan Sahut Pek In Hui Ketus, nenek Bangkotan yang sudah hampir masuk ke liang kubur Bukan saja kau sudah tua Bangkotan, lagi pula jelek dan keriputan Di kolong langit belum pernah ku jumpai seorang nenek jelek yang tua lagi Sialan semacam dirimu ini WS Di tengah udara segera berkelebat lewat segumpal bayangan toya disertai desiran angin tajam Bayangan itu langsung menumbuk ke arah tubuh jago pedang berdarah dingin dengan hebatnya Dalam keadaan gusar yang tak tertahankan, Soat Hoan Yonio tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera ayunkan toyanya mengempelang tubuh lawan Dia ingin dalam sejurus saja berhasil memukul mati Pek In Hui yang dibencinya itu HMM Pek In Hui mendengus dingin, nenek tua Sialan yang hampir masuk liang kubur Akanku suruh kau rasakan kelihayan dari aku jago pedang berdarah dingin Ia benci kepada Soat Hoan Yonio karena sikapnya yang congkak serta tidak pakai aturan itu Karenanya dalam melancarkan serangan ia tidak ragu-ragu dan sama sekali tak kenal ampun Sambil loncat maju ke depan pedang mestika penghancur Seng Surya dicabut keluar Setelah menghindar diri dari ancaman lawan ia balas menyerang dari samping sebelah kiri Rupanya Soat Hoan Yonio tidak menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki lawannya begitu tinggi dan sempurna Sebelum jurus serangannya dilancarkan tahu-tahu bayangan tubuh lawan sudah lenyap tak berbekas Menanti ia merasakan datangnya ancaman pedang dari lawannya Tahu-tahu bayangan pedang yang amat menyilaukan matu telah mengurung di sekeliling tubuhnya Ah-ah-ah-ah! Ilmu simpanan dari Partai Tiam Cong, ilmu pedang penghancur Seng Surya Dengan perasaan tercekat dan bergidik nenek tua itu berseru tertahan Lalu mundur beberapa langkah ke belakang, tanyanya kembali Apakah kau anak murid Partai Tiam Cong? Sedikit pun tidak salah, aku memang anak murid Partai Tiam Cong Air muka Soat Hoan Yonio berubah jadi hijau membesi, serunya kembali dengan suara lantang Siapa yang meriskan ilmu pedang tersebut kepadamu pertanyaan yang kau ajukan terlalu banyak? Aku merasa tidak punya keharusan menjawab pertanyaanmu itu Sepasang matu Soat Hoan Yonio melotot besar, sorot matu, tajam memancarkan cahaya yang menggidikan hati dengan suara kerasia berteriak Apakah cia cendak yang wariskan ilmu pedang tersebut kepadamu? Boleh dibilang begitu, kata Perkin Hoi, sambil layunkan pedang mestinya Sucowuku adalah seorang jago pedang yang tiada taranya di kolong langit Sedang aku hanya berhasil mempelajari seper satu atau seper dua kepandainya belaka Kalau kau tahu bahwa dirimu bukan tandinganku lebih baik Mulai sekarang juga bergelinding pergi dari sini, mengingat usiamu yang telah lanjut dan sebentar lagi bakal masuk liang kubur Mungkin aku bisa mengampuni selembar jiwa tuamu itu Omong kosong bentak Soat Hoan Yonio dengan penuh kegusaran Setan cilik, usiamu belum gede tapi kau berani benar tidak pandang sebelah mata pun terhadap umat bulim yang ada di kolong langit Selama hidup belum pernah aku si nenek tua menjumpai manusia yang jumawa dan tak kabur macam dirimu itu Mari-mari-mari, ini hari aku ingin lihat seberapa banyak kepandain yang berhasil ditinggalkan cia cenggak di kolong langit Sehingga anak murid partai tiamcongnya begitu sombong dan tak tahu diri Sambil memutar Toya besinya di tengah udara, ia membentak lagi dengan surah berat Hati-hatilah kasih bangsa cilik, kempelangan Toya yang kulancarkan ini kemungkinan besar akan mencabut selembar jiwa anjingmu W.S. Diiringi desiran angin tajam Toya baja yang amat berat di tangan Soat Hoan Yonio itu laksana seekor ular yang lincah menggeletar ke udara dan langsung diayun ke atas tubuh jago pedang berdarah dingin pet in hui Dengan sikap yang tenang pemuda sipek itu tetap berdiri kaku di tempat semula, perlahan-lahan pedang mestika penghancur seng surianya diulurkan ke depan, lalu disilangkan di depan dada, tubuh bagian atasnya agak membongkok ke muka sementara pedangnya membabat lurus ke depan, bentaknya keras-keras Kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu diri Berhubung Soat Hoan Yonio selalu mendesak lawannya untuk turun tangan, lama-kelamaan napsu membunuh dalam hati pet in hui berkobar juga, serangan yang dilancarkan walaupun kelihatan sederhana dan biasa sekali namun dibalik kesederhanaannya itu terkandunglah perubahan yang luar biasa, di tengah keringanan terdapat kemukjizatan Soat Hoan Yonio adalah seorang jago kawakan yang mengerti akan kelihayan dari gerakan pedang yang dilancarkan lawannya, ia segera menyadari bahwa jago muda dari Partai Tiam Cong ini benar-benar memiliki ilmu silat yang dapat diandalkan keampuhannya Sebagai seorang jago yang ahli peladi DLA Kepandayan Silat, begitu menyaksikan keadaan tidak menguntungkan, ia segera tarik kembali serangannya sambil loncat mundur ke belakang, toyanya diputar dan menyodok ke depan dengan suatu gerakan yang manis langsung menyodok jalan darah Mibun Hiat di tubuh lawan Tiba-tiba Pet In Hui membentak keras, enyah kasih nenek sualan Menggunakan kesempatan sangat baik yang cuma terdapat dalam beberapa detik saja itu, tubuhnya loncat maju ke depan menggunakan peluang tatkala pihak lawan menyodokan toyanya besinya ke atas jalan darah Mibun Hiat sendiri Tubuhnya menerjang maju ke depan sedang pedangnya laksana kilat membabat ke arah bawah Aduh tampak bayangan pedang berkilauan memenuhi seluruh udara, tiba-tiba Soat Hoan Yonyo berseru tertahan dan loncat mundur ke belakang, toyanya baja dalam genggamannya terpapas kutung jadi dua bagian dan rontok ke atas tanah A'ah, jurus kiam kiekoan jit hawa pedang menyelimuti seng suria serunya dengan suara gemetar Tidak salah, dan kau berhasil loloskan diri dari ancaman bahaya maut ini, berarti pula bahwa kau bukanlah seorang manusia yang sederhana, ujar Pet In Hui dengan suara dingin Air muka Soat Hoan Yonyo berubah jadi pucat pias bagikan mayat, dengan wajah menunjukkan rasa terkejut bercampur ketakutan ia berdiri menjubelek di tempat semula Lama sekali ia tak mengucapkan sepatah kata pun juga kecuali memandang wajah Pet In Hui tanpa berkedip Ibu angkat jerit Cui Kiambeng tiba-tiba sambil maju beberapa langkah ke depan, suaranya kedengaran gemetar keras, rambutmu, beberapa untai rambut yang putih beruban melayang jatuh dari atas batok kepala Soat Hoan Yonyo Dengan penuh ketakutan ia berteriak keras, tangannya segera meraba ke atas batok kepala sendiri, ia merasa kepalanya gundul dan licin seakan-akan sudah tak ada rambutnya lagi Rasa kejut dan ngeri yang bukan alang kepalang ini kontan membuat air muka nenek tua itu berubah hebat, ia sambar beberapa untai rambutnya yang rontok itu dan mendungat tertawa Keras dengan wajah menyeringai seram teriaknya, Pet In Hui, suatu saat aku si nenek tua pasti akan membinasakan dirimu Rasa gusar dan mendungkol yang berkecamuk dalam dadanya saat ini benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata Dengan pandangan penuh kebencian ia melotot sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin Pet In Hui, kemudian ia putar badan dan lari menuju keluar Menunggu bayangan punggung dari nenek tua itu sudah lenyap dari pandangan kongsun kia baru tarik napas panjang-panjang ujarnya Peksau hiap, silahkan masuk Pocu kami pasti akan memberi keterangan mengenai peristiwa yang tidak menyenangkan hati itu Oh oh, kejadian itu sih belum merupakan hal yang tidak menyenangkan, mari kita masuk ke dalam sahut Pet In Hui Hambar Setelah menembusi serambi yang amat panjang, sampailah mereka di dalam sebuah ruangan yang sangat besar Tetapi ruangan itu kosong melompong tak nampak sesosok bayangan manusia pun Kongsun kiai segera menepuk tangannya satu kali sambil berseru Hidangkan air teh Dua orang bocah lelaki baju hijau yang berusia antara 2-13 tahunan munculkan diri sambil membawa nampan berisi cawan air teh Setelah meletakkan cawan itu di hadapan masing-masing orang mereka segera mengundurkan diri kembali dari ruangan itu Perlahan-lahan lukiat menyapu sekejap sekeliling ruangan itu Ia lihat ruangan tadi diatur sangat rajin dan rapi sekali Kecuali satu setel meja kursi terbuat dari kayu merah pada dinding sekeliling tempat itu penuh bergantungan lukisan-lukisan serta coretan syair orang kenamaan Alisnya segera berkerut serunya Kenapa poocu kalian belum nampak juga munculkan diri Kongsun kiai segera tertawa paksa Sahutnya Poocu kami sejenak lagi pasti akan munculkan diri Harap kalian suka menanti sejenak lagi Dalam pada cui tiap-tiap dengan sorot meta penuh perhatian dan rasa khawatir melirik sekejap ke arah lukiat Lalu berpesan Luheng, harap kau jangan bertengkar dengan ayahku Dia adalah seorang yang baik hati Aku mengerti akan kesulitan hatimu Sahut lukiat sambil geleng kepalanya Tetapi keadaan ini terpaksa harus dilakukan Sementara pembicaraan masih berlangsung tiba-tiba dari luar pintu berkumandang datang suara teguran berat Poocu tiba Seorang kakek tua berwajah bentuk kuda dengan alis yang panjang Metu yang jeli serta jenggot hitam terurai sepanjang dada perlahan-lahan munculkan diri dari balik pintu Kongsun kiai buru-buru bangkit berdiri dan menyongsong kedatangan majikannya Poocu ia berseru Jago pedang berdarah dingin serta lukiat sudah menanti agak lama HMM aku sudah tahu Sahuk pemilik benteng kiampeo sambil mengangguk Kiam beng Tiap-tiap Kalian boleh segera undurkan diri dari sini Ayah Ananda tak mau keluar dari sini Teriak cuy kiam beng dengan hati gelisah Aku ingin lihat dengan care bagaimana ayah hendak menjatuhkan hukuman terhadap manusia jumawa ini Ayah Ananda ingin menyaksikan sendiri kematian menjemput kehidupannya Aku hendak membacok sendiri bajingan itu dengan golok Omong kosong bentak pemilik benteng kiampeo dengan surah keras Tahukah tempat ini adalah tempat apa? Siapa suruh kau usil mulut dan banyak bicara? Walaupun cuy kiam beng serta cuy tiap-tiap tidak ingin tinggalkan tempat itu dalam keadaan demikian Tetapi sorot mata ayahnya yang mengandung hawa kegusaran serta sikapnya yang Dingin kaku bagaikan es memaksa mereka berdua terpaksa harus tinggalkan tempat itu Demikianlah dengan mulut membungkam terpaksa kakak beradik itu mengundurkan diri dari ruangan Sepeninggalnya kedua orang muda-mudi itu Pemilik benteng kiampeo walihkan sorot matanya melirik sekejap ke arah pekin huwi serta lukiat Lalu berkata, ada urusan apa kalian berdua datang berkunjung ke benteng kiampeo kami ini Sudah lama aku dengar tentang kemistriusan benteng kiampeo di kolong langit Di samping itu kami pun dengar ilmu pedang dari benteng kiampeo merupakan nomor satu di kolong langit Karena itu ketika secara kebetulan kami lewati daerah sekitar sini Sekalian kami berdua datang berkunjung kemari Sahut lukiat dengan suara dingin HMMM Aku rasa persoalannya tidak akan segampang serta sesederhana ini Apa maksudmu mengucapkan kata-kata tersebut seru lukiat dengan gelisah? Dengan pandangan dingin pemilik benteng kiampeo melirik sekejap ke arah pekin huwi lalu menjawab Menurut hasil penyelidikan dari benteng kiampeo kami Dapat diketahui bahwa jago pedang berdarah dingin pesau hiap adalah putra tunggal pek tianghang dari partai tiamcong Kedatangannya ke dalam benteng kiampeo kali ini adalah HMMM HMMM Perkin huwi tertawa dingin HMMM Apakah kalian takut ada orang sengaja datang kemari untuk menghancurkan benteng kiampeo ini ejeknya? Pemilik benteng kiampeo menengus dingin HMMM Buat benteng kami gampang untuk dikunjungi Sukar untuk dilalui Bila kalian tidak ingin keluar dari benteng ini lagi Maka tidak seorang manusia pun yang akan menghalangi gerak-gerak kalian berdua Tetapi seandainya ingin keluar dari benteng ini secara diam-diam Maka itu seperti mencari kematian buat diri sendiri HMMM Dengan andalkan kekuatan apa benteng kalian ajukan peraturan semacam itu jengek perkin huwi dengan pandangan menghina Pemilik benteng kiampeo pun tak mau mengalah Dia berseru pula Kenapa kau berkunjung ke benteng kiampeo? Bukankah ingin mencari ibumu? HMMM HMMM Perkin huwi Asal usulmu sudah berhasil ku ketahui dengan amat jelas Selama berada di dalam benteng kiampeo Kau jago pedang berdarah dingin tak akan mampu menunjukkan keganasanmu lagi Terkesiap hati perkin huwi mendengar ucapan itu Tanpa sadar ia berseru lantang Apakah ibuku benar berada di dalam benteng kiampeo? Pemilik benteng kiampeo menengus dingin HMMM Dia bukan ibu kandungmu serunya Baik perkin huwi maupun lukiat sama-sama tercengang setelah mendengar perkataan itu Mereka tidak menyangka kalau pemilik benteng kiampeo adalah seorang manusia yang lihai Sehingga rahasia asal usul diri perkin huwi pun berhasil diselidiki hingga begitu jelas Jago pedang berdarah dingin merasa hatinya amat sakit seperti diiris-iris dengan pisau belati Bentaknya dengan suara gemetar Siapa yang bilang begitu? Kau jangan ngacobe lotak karuan Hati-hati dengan mulut usilmu itu Pemilik benteng kiampeo tertawa dingin He-eh, 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 mungkin hati kecilmu memahami akan persoalan itu Dan aku rasa pun pocu tiada maksud untuk membohongi dirimu Atau mungkin kau merasa heran dan tidak habis Mengerti, kenapa aku bisa mengetahui persoalan ini sedemikian jelasnya Ia berhenti sebentar, kemudian sambil tertawa seram lanjutnya Ibumu telah menceritakan seluruh kejadian yang sebenarnya Kepadaku, apa jerit Pek Inhui semakin gelisah Ibuku telah memberitahukan rahasia ini kepadamu Dengan hati bingung bercampur gelisah serunya kembali Sekarang ibuku berada di mana? Harap ia suka munculkan diri Untuk bertemu dengan diriku Huuuhuhuhuhuh Kau anggap persoalan ini bisa ku penuhi dengan begitu gampang Ejek pemilik benteng kiampeo sambil tertawa dingin Pek Inhui, janganlah kau anggap persoalan ini bisa diselesaikan dengan begitu mudah dan sederhananya HMMM, HMMM Ia tertawa seram berulang kali Napse membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Dengan pandangan seram ditatapnya sekejap Wajah jago pedang berdarah dingin Senyuman yang amat sinis tersungging di ujung bibirnya Sorot metu yang tajam bagaikan pisau serta perubahan wajah yang sinis Menyeramkan mendatangkan pandangan yang jelek terhadap dirinya Membuat siapapun yang bertemu dengan dirinya Segera mempunyai perasaan bahwa pemilik benteng kiampeo bukanlah manusia baik-baik Dengan pandangan penuh kegusaran jago pedang berdarah dingin Ia berharap agar pemilik dari benteng kiampeo ini suka menyebutkan tempat tinggal dari ibunya Tetapi kemudian ia merasa kecewa dan sedih Sebab sikap pemilik benteng kiampeo yang dingin menunjukkan bahwa ia telah menampik permintaannya Untuk sesaat jago muda yang tersohor namanya di kolong langit ini merasa tak tahu apa yang mesti dilakukan Pocu ujarnya kemudian dengan sorot metu berkilat Mengapa kau tidak memperkenankan aku untuk berjumpa dengan ibuku? Pemilik benteng kiampeo mengerutkan dahinya Dalam hati ia merasa pedih tetapi perasaan tersebut tak mau diutarakan keluar Cuma sambil tertawa paksa katanya dengan suara dingin Kau tak dapat berjumpa dengan dirinya, inilah perintahku Tetapi aku dapat memberitahukan kepadamu bahwa sekarang ia berada dalam keadaan baik-baik Bila kau berjumpa dengan dirinya maka perbuatanmu itu hanya akan mengganggu ketenteraman hatinya belaka Dan mungkin kau akan menghancurkan hidupnya atau bahkan menghancurkan dirimu sendiri Bukankah kau takut aku mencari dirimu untuk membalas dendam ejek jago pedang berdarah dingin sambil tertawa sinis? Raut wajah pemilik benteng kiampeo bergetar keras menahan rasa siksaan batin yang amt hebat Keteguhan hati serta sikap jumawa yang diperlihatkan pemuda itu membuat dia merasa sukar untuk mempertahankan diri Terutama sekali desakan perkin huwi yang kian lama kian menggencet posisinya ini membuat dia merasa hampir saja tak dapat bernapas Membuat napsu membunuhnya timbul kembali, karena itu air mukanya perlahan-lahan berubah, berubah jadi amat mengerikan Ia angkat kepala dan tertawa seram, serunya Selama aku masih berada di dalam benteng kiampeo apa yang perlu ku takuti? Kau anggap aku takut menghadapi dirimu yang datang untuk menuntut balas? Hehehe, hehehe, hehehe Perkin huwi, mungkin kau belum pernah menyaksikan kekuatan dari benteng kiampeo kami Maka kau tak tahu sampai di manakah kelihayan dari benteng kami Kalau tidak tak nanti kau akan mengucapkan kata-kata yang bernada ke kanak-kanakan serta menggelikan hati itu HMM Oocu, apakah kau sedang memuji-muji kekuatanmu sendiri? Ejek lu kiat sambil mendengus Pemilik benteng kiampeo angkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 memuji kekuatan sendiri sih tidak perlu Sejak pertama kali aku berkelana dalam dunia persilatan hingga detik ini belum pernah ku sanjung atau puji kekuatanku sendiri Sebab semakin besarku puji kekuatan sendiri berarti kemungkinanku untuk menderita kekalahan semakin besar Hei orang muda Bila kau ingin membuktikan bahwa apa yang ku ucapkan tidak bohong Maka silahkan lihat sendiri kekuatan dari benteng kami Mungkin setelah membuktikannya sendiri maka kau akan menilai lain kekuatan yang sesungguhnya dari benteng kami ini Ia tepuk tangannya keras-keras Lalu berkata kembali Cukup berbicara tentang bangunan loteng ini pun sudah merupakan tempat yang paling berbahaya di kolong langit Pandangan disusul dari dinding tebal yang kemudian munculkan diri dengan cepat bermunculan pisau-pisau belati yang sangat tajam Pisau itu bukan saja tajam luar biasa bahkan memancarkan cahaya yang menggidikan Hati Yang lebih aneh lagi ketika dinding-dinding raksasa di sekeliling ruangan itu bergerak maju ke depan Ternyata tak nampak sedikit ruang kosong pun yang tersisa Semua orang yang berada dalam ruangan itu tergencet sama sekali di tengah ruangan Lukyat yang menyaksikan kejadian itu jadi bergidik hatinya Ia segera berseru Poocu benar-benar merupakan seorang jago sakti yang tiada tandingannya di kolong langit Tak kusangka kau mampu mendirikan alat jebakan yang begini lihainya di tempat ini Cukup meninjau dari ruang berpisau ini kami yakin bahwa dengan kekuatan yang kami miliki masih belum mampu untuk mengatasinya Poocu dari benteng Kiempio segera angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 dinding raksasa berpisau tajam ini merupakan salah satu bangunan luar biasa hasil karya dari seorang tokoh sakti yang sekarang bermukim dalam benteng kami Orang ini pandai sekali di dalam hal ilmu bangunan serta ilmu jebakan Sebagian besar alat jebakan yang terdapat di dalam benteng ini kebanyakan adalah hasil karyanya Diam-diam Lukyat merasa terperanjat Pelebagai ingatan berkelebat di dalam benaknya Ia ada maksud menyelidiki sampai dimanakah kekuatan yang sebetulnya dari benteng Kiempio Oh, maka sambil sengaja tertawa katanya HMM, memang suatu hasil karya yang sangat lihai Poocu, dalam ruang tamu pun kau pasangi alat rahasia yang demikian lihainya Aku rasa tentu ada suatu nama tertentu yang kau berikan untuk ruangan ini bukan? Poocu dari benteng Kiempio tertawa seram He-eh, 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 tentu saja ada namanya Pada saat hari peresmian tempat ini aku telah menyaksikan kelihayan serta kesempurnaan dari ruangan ini Maka segera aku sebut tempat ini sebagai sip bin megu atau jebakan di sepuluh penjuru Bagus, suatu sebutan yang tepat sekali Puji Lukiat sambil bertepuk tangan Ruang raksasa ini setelah diperlengkapi oleh dinding baja berpisau tajam Memang merupakan suatu tempat yang kokoh sekali Siapapun sulit untuk lolos dari tempat ini Ehm suatu tempat yang bagus dengan sebutan yang tepat pula Air muka Poocu dari benteng Kiempio ini berubah jadi dingin menyeramkan Dengan suara seram terusnya Kelihayan dari ruangan ini tidak terletak pada bagian itu saja Pada saat keempat buah dinding tersebut merapat satu sama lainnya Asal alat rahasia digerakan maka keempat buah dinding ini akan saling bertumbuk satu sama lainnya Karena itu bukan saja orang yang terkurung dalam ruangan ini Tak mungkin berhasil untuk meloloskan diri Bahkan mereka pun kemungkinan besar akan mati secara mengerikan Dan dengan tubuh ditembusi berpuluh-puluh bilah pisau tajam Baik lukiat maupun perkinhui sama-sama terkejut dibuatnya Setelah mendengar perkataan itu Jantung mereka berdebar keras dan perasaan hatinya tercekat Ketika sorot mata mereka dialihkan ke sekeliling tempat itu Maka tampaklah dinding berpisau itu masih bergerak maju dengan lambatnya Membuat ruangan di tengah kalangan kian lama kian bertambah sempit Untung poochu dari benteng kian POO hadir pula di tempat itu Sehingga pada waktu itu mereka tak usah khawatir jiwanya terancam Pert Inhui mencibirkan bibirnya dan berkata Dengan susah payah poochu menyediakan alat jebakan selihai ini Apakah tujuanmu adalah khusus hendak digunakan untuk menghadapi kami berdua? HMM! Itu sih tidak! Sahuk poochu dari benteng kian POO sambil mendengus dingin Orang yang sebenarnya kuincar adalah ayahmu Sayang seribu kali sayang ia tak berani datang menjumpai diriku di tempat ini Membuat alat jebakan yang kurencanakan Serta ku bangun selama banyak tahun ini Sama sekali tak ada kesempatan untuk dipergunakan Ucapan yang diutarakan dengan nada sedih Dan seolah-olah ia sedang menyesali kegagalan dari rencananya itu lain Artinya dalam pendengaran jago pedang berdarah dingin Dadanya bagai terhantam Oleh sebuah martil yang amat berat Ia berseru tertahan dan berdiri termangu-mangu untuk beberapa saat lamanya HMM! Jadi kau hendak menggunakan alat rahasia ini untuk menghadapi ayahku Serunya sambil mendengus gusar Ada apa ejek yang POO poochu sambil tertawa dingin Apakah kau tidak tahu bahwa antara aku dengan ayahmu telah terikat dengan sakit hati sedalam lautan Ketika menyaksikan dinding berpisau tajam itu bergerak maju ke depan Baru ia kirim dua pukulan yang berbeda ke arah samping kiri dan kanan Pukulan itu menggunakan peraturan yang tertentu serta enteng berat yang berbeda satu sama lainnya Belaha am Alat rahasia itu segera berhenti bekerja Dan empat dinding berpisau itu segera mundur kembali ke arah sudut ruangan Keadaan ruangan tengah itu pulih kembali seperti sedia kala Dan lukisan-lukisan orang kenamaan pun bermunculan kembali dalam pandangan Pek Inhui tertawa dingin Ujarnya Ayahku toh sudah mati Bagi orang yang telah meninggal maka berarti semua persoalan telah selesai Baik itu dendam ataupun permusuhan seharusnya sudah dapat dianggap selesai Sampai di sini saja Kenapa kau masih begitu mendendam dan benci kepadanya Sebenarnya karena apa kau bersikap begitu? Pocu dari benteng Tiempeo tertawa seram Napsa membunuh yang sangat mengerikan terlintas di atas wajah yang licik Dengan termangu-mangu ia menatap wajah jago pedang berdarah dingin beberapa saat lamanya Kemudian berkata Urusan tak akanku selesaikan dengan begitu gampang Waktu itu ia telah mencelakai aku sehingga hampir saja aku tak mempunyai keberanian untuk melanjutkan hidupku di kolong langit Penderitaan serta siksaan batin yang kualami pada waktu itu tak akan bisa ditahan oleh setiap insan manusia di kolong langit Oleh sebab itu sekalipun dia sudah mati tetapi rasa benci ku terhadap dirinya masih belum Lenyap, selama aku masih hidup di kolong langit Setiap hari aku akan menyumpahi dirinya Agar sukmanya yang sudah gentayangan itu selamanya tak akan mendapat ketenangan Hei, rupanya kau sudah eh dan bentak Pek Inhui dengan airmu kau berubah hebat Aku sama sekali tidak eh dan jawab poocu dari benteng kiampeo dengan suara dingin Pek Inhui, tahukah kau betapa jahat dan kejinya bapakmu itu? Karena perbuatannya hampir saja hidupku hancur berantakan tak karuan Karena dia maka aku telah tutup mulut bentak Pek Inhui dengan suara nyaring Aku tidak memperkenankan kau mengolok-olok ayahku Kau anggap ayahmu jantan Ayahmu seorang yang luar biasa Huuh, tak usahlah mengharapkan yang muluk-muluk Serup poocu dari benteng kiampeo dengan suara sinis Pek Tiang Hang adalah seorang lelaki mandul Bahkan mungkin dia menderita sakit impoten Manusia impoten mana bisa mengadakan senggama Dan mana dia mampu untuk melahirkan dirimu Pek Inhui merasa hatinya sangat perih Rasa sedih yang sukar dilukiskan dengan kata-kata muncul dalam benaknya Sorot metu yang tajam bagaikan kilat memancarkan nafsu membunuh yang amat tebal Dengan nada berat tapi penuh bertenaga ia berkata Sekalipun aku bukan dilahirkan karena bibitnya Sekalipun dia bukan ayah kandungku Tetapi ia telah merawat serta mendidik diriku hingga dewasa Bagaimanapun juga ia tetap merupakan ayahku Kalau kau berani pandang hina pula diriku Wocu, aku harap bicara lah yang agak hati-hati Jangan sampai ada telapak melayang di atas pipi HMM, terhadap kalian ayah dan anak aku Tiada perkataan menarik lain yang bisa diutarakan Selama hidupnya Pek Tiang Hang sudah terlalu banyak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diriku Aku bersikap demikian terhadap dirinya boleh dibilang Merupakan suatu sikap yang bijaksana HMM, Pek Inhui mendengus dingin Untuk sementara waktu lebih baik kita Jangan membicarakan dulu persoalan mengenai dendam atau budi antara ayahku dengan dirimu Aku ingin bertanya Kau sebagai seorang pemimpin suatu benteng yang terhormat Kenapa menculik ibuku dan kemudian mengurungnya di tempat ini? Sepasang matu dari pemilik benteng Kiampeo berubah jadi merah darah Napse membunuh dan ras benci bercampur aduk jadi satu Dengan penuh kebencian ia bertepuk tangan satu kali Lalu serunya dengan suara menyeramkan Pek Tiang Hang terlalu keji Ia sudah mencelakai hidupku dengan care yang paling mengerikan Agar pembalasan dendam yang kulancarkan bisa mengenai Jitu dalam lubuk hatinya Terpaksa aku harus menculik lebih dahulu Istrinya kemudian menunggu ia datang untuk masuk perangkap Sayang umurnya terlalu pendek dan nasibnya terlalu jelek Sebelum ia sempat kemari jiwanya sudah keburu melayang lebih dahulu Kau anggap dengan kedudukanmu sebagai seorang pemilik benteng Maka kau pasti mampu membinasakan ayahku HMMM Itulah satu-satunya persoalan yang kuyakini dengan sepenuh hati Bukankah barusan kau telah menyaksikan sendiri semua peralatan gi kuatur dalam benteng ini? Cukup dengan alat jebakan sip bin mehu ini Aku rasa Pek Tiang Hang sudah kehabisan akal untuk menghadapinya Terima kasih telah menonton!